Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang 5 pembagian isim yang perlu kita ketahui sebagai bekal dalam mempelajari ilmu nahu. Isim berdasarkan jenis, jumlah, umum atau khusus, bertanwin atau tidak bertanwin, dan yang terakhir berubah atau tidak dapat berubah. Alhamdulillah kita telah membahas pembagian isim yang pertama dan kedua. Oleh karena itu, sekarang kita akan membahas isim ditinjau dari segi keumuman atau kehususan. Ditinjau dari kata umum atau kata khusus, isim dibedakan menjadi dua, isim ma'rifah dan isim nakiroh. Isim ma'rifah adalah kata yang obyek pembicaraannya telah ditentukan. Sebaliknya, isim nakiroh adalah kata yang obyek pembicaraannya tidak ditentukan. Artinya, mencakup semua kriteria yang masuk dalam pembicaraan. Seperti contoh dalam kalimat berikut ini. Ini adalah sebuah buku. Maka kata buku dalam kalimat tersebut termasuk isim nakiroh. Karena tidak dijelaskan apakah ini buku matematika atau buku bahasa Arab. Bahkan tidak dijelaskan pula buku tersebut milik siapa. Akan berbeda jika dikatakan, Ini adalah buku bahasa Arab. Atau, Ini adalah bukunya Zaid. Maka dua contoh kalimat di atas termasuk isim ma'rifah. Karena obyeknya telah ditentukan. Kalimat pertama telah ditentukan jenisnya. Dan kalimat kedua telah ditentukan kepemilikannya. Lalu bagaimana kita mengetahui suatu isim itu ma'rifah atau nakiroh? Terdapat enam jenis isim ma'rifah dalam bahasa Arab. Yang pertama, Domir. Atau, Kata ganti. Seluruh domir yang jumlahnya empat belas termasuk isim ma'rifah. Keempat belas domir tersebut adalah Domir termasuk ma'rifah karena ketika kita menggunakan domir, maka orang yang menjadi obyek pembicaraan telah ditentukan. Yang kedua, Semua bentuk penamaan, baik nama orang atau nama tempat, termasuk dalam isim ma'rifah. Contohnya, Zaidun, Ahmadu, Aisyah, Makkah, dan Jakarta. Ketiga, Isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Contoh kata tunjuk yang kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah ini dan itu. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk ada enam. Kata tunjuk ini untuk mudhakar. Hada, Hada ni, Haa ula'i Untuk mu'annath. Hadihi, Hatani, Haa ula'i Kata tunjuk itu untuk mudhakar. Dhalika, Dhanika, Ula'ika Untuk mu'annath. Tilka, Tanika, Ula'ika Empat, Isim yang tersambung dengan Al atau Alif Lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang tersambung dengan imbuhan Al, termasuk isim ma'rifah. Seperti Al-Kitabu Al-Qolamu Ar-Rajulu. Yang kelima, Isim ma'usul atau kata sambung. Isim ma'usul ini terbagi lagi menjadi dua kelompok. Isim ma'usul yang umum dan khusus. Isim ma'usul yang umum yaitu, Man untuk lil'aqil. Ma' untuk lihwairil'aqil. Isim ma'usul yang khusus yaitu, Alladhi, Alladhani, Atau, Alladaini, Alladhina, Allati, Allatani, Atau, Allataini, Allati. Enam, Isim yang diidofahkan. Atau isim yang disandarkan kepada salah satu dari lima isim ma'rifat yang telah disebutkan. Pada pembahasan lebih lanjut, kita akan mempelajari bentuk idofah ini secara lebih detail. Berikut ini contoh-contoh bentuk idofah untuk lima isim ma'rifat yang telah kita sebutkan. Idofah kepada domir, Kita buhu, Kita buhumah, Kita buhum, Kita buha, Kita buhumah, Kita buhunnah, Kita buka, Kita bukumah, Kita bukum, Kita buki, Kita bukumah, Kita bukunnah, Kita bi, Kita bunah. Idofah kepada isim alam, Kitabu Zaidin, Ummu Aisyah, Ahlu Makkah, Ahlul Madinah. Idofah kepada isim isyarah, Ummu Hadihil Mar'ah. Idofah kepada isim yang terdapat imbuhan al, Ahlul Hadith, Kitabul Luhuh, Babul Masjid, Idofah kepada isim mausul, Kitabul Ladih, Yaquumu Jadidun. Yang harus diperhatikan, Jika kata-kata seperti, Ummu, Ahlun, Kitabun, Dan Babun, Berdiri sendiri, Maka maknanya masih umum, Dan dapat mencakup apa saja. Namun ketika kata-kata ini disandarkan kepada lima isim ma'rifah, Maka menjadi jelas kepemilikannya, Atau menjadi khusus, Atau spesifik objek pembicaraannya. Isim Nakiroh. Dari ke enam jenis isim ma'rifah ini, Empat diantaranya merupakan jenis yang sudah pasti, Artinya, Selain keempat jenis ini, Hukum asalnya adalah nakiroh. Kecuali kata tersebut terdapat imbuhan alif lam, Atau telah diidofahkan. Kata-kata ini termasuk isim nakiroh. Sedangkan bila terdapat imbuhan alif lam, Maka kata-kata ini termasuk isim ma'rifah. Secara sederhana, Dapat kita simpulkan, Bahwa isim nakiroh adalah, Semua kata yang tidak termasuk dalam empat jenis isim ma'rifah. Tidak terdapat imbuhan alif lam, Dan tidak pula diidofahkan. Demikian terus yang kedua, Semoga bermanfaat.